Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sone dari RSV Divisi Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel mengenai self-talk yang di ringkas dari sebuah buku Holland Key 2020 Positive Self-Talk How Talking to Yourself is a Good Thing Apakah itu self-talk? Self-talk adalah dialog internal dengan diri sendiri yang dilakukan dengan sadar self-talk bisa dipenuhi oleh keperbadian Untuk yang mempunyai keperbadian optimis self-talk yang dilakukan cenderung positif dan penuh harapan positif self-talk Sebaliknya untuk orang yang pesimis cenderung bersifat negatif negatif self-talk Positive Self-Talk bisa berdampak pada kesehatan mental dan mendorong pandangan hidup yang lebih positif Misalnya ucapan Oke Usahaku hari ini sudah maksimal Besok pasti bisa lebih baik lagi Bukan berarti kita sudah membohongi diri sendiri atau tidak realistis Dengan melakukan positive self-talk kita berusaha untuk menonjolkan sisi positif yang bisa membantu kita terus semangat Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan pada tiga pelari Dabanatis Bechter Beruntungkan bahwa positive self-talk membuat mereka berlari lebih cepat dan merasa lebih kuat secara mental Jadi apakah manfaat positive self-talk itu Positive self-talk penting untuk dilakukan karena banyaknya dampak atau efek positif yang dihasilkan Dari sebuah penelitian positive self-talk terbukti membuat performa atlet lebih baik Selain itu ucapan yang terus menerus mengucapkan kalimat positif pada diri sendiri bisa membantu kita melihat sisi positif dari berbagai situasi yang terjadi Manfaat positive self-talk itu sendiri meliputi satu membantu mengurangi stres Orang yang selalu menemukan positive self-talk cenderung memikirkan untuk menyesuaikan masalah Mereka lebih fokus untuk mencari solusi daripada sebagai fokus daripada sebatas fokus pada masalah yang berat Selain itu memiliki pemikiran yang positif juga membantu kita untuk lebih tenang dan fokus pada kemampuan diri sendiri Dua Meningkatkan rasa percaya diri Menerapkan positive self-talk membuat kita merasa sepercaya diri dan yakin dengan kemampuan yang kita miliki Lantaran kalimat positif yang kita ucapkan bisa menumbuhkan keyakinan dan semangat untuk mencapai tujuan Di saat menghadapi situasi sulit sekalipun kita bisa menemukan solusi yang terbaik Tiga Menjalin hubungan yang sehat Berada dekat dengan orang yang punya pemikiran positif percaya diri dan semangat bisa ikut meneluarkan aura positif untuk orang-orang terdekatnya Kalau kamu adalah orang tersebut pastinya orang-orang di seliling kamu bisa nyaman dan dekat denganmu Bukan cuma itu saja kita juga bisa menilai orang menilai kita juga bisa memilah antara orang yang positif dengan orang yang cenderung negatif karena kamu cenderung peka Meskipun kelihatannya simpel tapi melakukan self-talk ternyata berpengaruh banget buat membentuk sikap kita sehari-hari Daripada terus bikin gak percaya diri dengan kalimat-kalimat yang negatif Mending apresiasi dan meyakinkan dirimu dengan kalimat yang positif Kalau kamu belum terbiasa dengan melakukan positif self-talk kamu perlu membiasakan diri Meski kesannya gampang tapi untuk orang-orang yang sudah terbiasa melakukan negatif self-talk akan sulit berubah Ketika menghadapi masalah secara tidak sadar kalimat yang diucapkan ikutan bersifat negatif Nah gimana cara membangun positif self-talk Satu identifikasi kebiasaan negatif self-talk Cara pertama yang diperluhkan adalah mengidentifikasi kebiasaan negatif self-talkmu mulai dari kapan atau di momen apa biasanya kita melakukan ini Untuk orang yang sering melakukan negatif self-talk ini bisa terjadi secara spontan tanpa disadari Dengan mengidentifikasinya kamu bisa berjaga-jaga untuk menahan diri agar gak mengatakan kalimatnya yang negatif Kedua Coba ciptakan humor Ketika lagi terjebak dalam emosi yang bikin banyak pikiran negatif Coba buat salingan humor Coba buat diri sendiri tertawa dengan nonton video lucu atau dengerin komedia Paling gak tertawa bisa meledakan stress dan bikin kita lebih relax Tiga Cari lingkungan pergolahan yang positif Karena lingkungan pergolahan juga memberikan dampak pada cara bertindak Sebaiknya mulai cari teman yang bisa memberikan dampak positif Dengan memiliki teman-teman yang positif mereka juga membantu kita dalam mencari solusi dari masalah Empat Berlatih Positif self-talk Mulailah dengan Mulailah untuk berlatih melakukan positif self-talk Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang gak mungkin dicapur ke orang lain Dalam situasi apapun Beri dirimu sendiri afirmasi yang positif Alhasil kita perlahan bisa membangun kebiasaan positif self-talk Kalau masih kesulitan untuk mengubah kebiasaan negatifmu Kamu bisa melakukan sesi mentoring dan Oke Mungkin Itu saja Pada kesempatan kali ini yang Saya bahas Mudah-mudahan Artikel kali ini Bisa berumah khususnya bagi saya pribadi dan Teman-teman yang menonton Semua Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye